Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Jurakan Property Bersama saya Sulis Tio Sekarang saya ada di Desa Bunihayu Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Tepat di hadapan saya ini Ada rumah yang mau dijual Ini bisa dilihat ya Rumahnya ya Dan lokasi rumah ini Tepat di pinggir jalan Bapak-bapak ibu-ibu Ini tempat di pinggir jalan Dan jalannya ini lebar Jalannya ini lebarnya kurang lebih 6 meter Jadi bisa perwis 2 mobil Mobil gede juga sudah masuk Ini rumahnya Dan lahan yang di depannya ini masih kosong Ini yang di depan ini itu masih ngikut juga Jadi luasnya ini agak luas ya Ini luasnya kurang lebih itu 700 700 meter lebih lah 53 bata Luasnya 53 bata Tapi nanti untuk Lebih detailnya Rumahnya kayak apa Nanti kita masuk ke dalam Sambil kita langsung Nanya langsung sama Yang punya ya Jadi kayak gimana sih Rumahnya itu Tapi Kita bahas dulu nih Di sini itu Lokasi ini itu Lokasi ini itu Dekat dengan Dekat sekali dengan Tempat wisata Dekat dengan Sekolahan Jadi lokasinya ini Sangat strategis Ini dekat juga dengan Rencana pembangunan Dan upi Upi itu Universitas Pendidikan Indonesia Yang ada di lembang itu Itu mau pindah ke sini Mau pindah ke jalan caka Nah lokasi tempatnya ini Lahan sama rumah yang mau dijual ini Itu Berjarak Paling sekitar Dua kiloan Untuk Nyampe ke upi tersebut Ini kalau ke jalan provinsi itu Kurang lebih Satu meter Satu kilo setengah lah Itu udah nyampe ke jalan provinsinya Nah Ini Kita bahas dulu ya Ini di depan ini Ini Tanah yang kosong ini Ini bisa dijadikan Ruko-roko Ruko-roko ini Nah Ini bisa dilihat sendiri Ini di sebelah ini juga Udah ada Toko ya Ruko-roko juga ya Toko sembako Segala macam Ini Di sini juga Ini di depannya Ruko-roko juga Ini kita lihat Sekelilingnya dulu ya Kita Kelilingin dulu ya Ini tuh Jadi ini itu Padat penduduk ya Di sini itu padat penduduk Jadi kalau ini dibikin Ruko-roko Kalau di depannya ini Masih sangat bisa banget Potensi Untuk buat tempat usaha itu Sangat bagus lah Ini untuk lebar muka Tanahnya sendiri Ini di depan itu Kurang lebih 22an meter Oke kita kesini Ini batasnya ini ya Nah yang ini Sampai ke Yang Ijo yang sebelah sana Nah itu dia Ini kan di depan kan ada Bibit-bibit ya Ini Bibit-bibit juga ini Buat dijual ini Ini bibit-bibit Juga dijual ini Buat Pembibitan Kayak gitu Nah ini 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 juga disini nih Yang sebelah sini itu Bisa Dibikin ruko nih Adep kesini Adep kesini itu bisa Ini bisa jadi Tiga ruko Ini yang sebelah sini aja Jadi Sini buat parkiran Di belakangnya rumah Sini juga bisa buat Ruko lagi Bisa tiga Bisa tiga pintu ya Oh Kita lihat Nah Rumahnya sendiri Ini juga rumahnya udah Ini rumah dua lantai ya Ini Untuk rumahnya Nah sebelah sini Ini bisa untuk kantor juga Ini juga udah jadi Nah ini Disini nih Ada Buat tempat Buat Buat Tempat tamu ya Buat nongrong Ini buat tamu Ini juga bisa buat Parkiran mobil juga Karena Lumayan luas Lumayan luas Lihat Nah untuk sekarang Disini itu Lihat Disini kita masuk ya Disini ini Dibuat dapur Ini dibuat dapur ya Bisa dilihat Bukan dapur lah yang Tempat kopi Ya buat Ya buat dapur Bukan dapur Bukan dapur kotor ya Ini bukan dapur kotor Jadi buat Ini aja Ini buat Apa namanya Buat ngopi-ngopi santai Itu Sini juga Masih ada ruangan lagi Nah ini buat santai-santai disini Lalu di belakang sana Legalitasnya kayak gimana Tanahnya Potensinya gimana sih Perkembangan wilayah disini Gitu Siap Siap apa nih Apa yang mau ditanyakan Ini kalau ada Apa namanya Broker datang Saya suka Aduh Gemeteran begini Jadi gini Kita kan tadi udah dari depan nih Udah review depan Depan lokasinya kayak gitu Kita udah lihat tadi Nah sekarang kita mau Nanya-nanya dulu nih Kita dari sini dulu nih Ruangan ini Nah ruangan ini itu Buat apa ini Ruangan ini Sebetulnya ini Tadinya itu buat Kantor ya Ya buat kegiatan aja Kita aktivitas gitu kan Jadi lebih senang di Ruangan ini Karena bisa dikatakan Terpisah dari rumah Ya siap Jadi rumah itu kan Sifatnya sebenarnya pribadi ya Jadi Kalau misalkan kita ada teman-teman Ya istilahnya Kru-kru Nongkrong disini Semuanya juga tidak terganggu Ya siap Nah Keduanya Untuk Spesifikasi bangunannya sendiri Ini Masih bisa dijadikan Dua lantai atau enggak Ini fondasinya Kayak gimana Udah pake cakar ayam semuanya Udah pake besi semuanya Apa belum gitu Pak Jadi begini ya Yang pertama Bangunannya sudah jadi dulu Ini kan bangunan Dua lantai ya Iya Jadi Mungkin kalau untuk tipenya Sebetulnya lebih mengarah kepada Minimalis ya Iya Dan untuk Bangunan kantor ini Fondasinya juga sudah bagus Sudah cakar ayam ya Iya Jadi memang Jadi memang Rencananya ke depan Sebenarnya Ini itu dibikin dua lantai juga Iya lah Jadi kalau misalkan Dua lantai Kita tidak perlu banyak merubah lagi Kalau misalkan Bawahannya fondasinya sudah Bagus Jadi Ini sudah tinggal pasang bondek aja sebenarnya Siap Nah Kemudian untuk rumahnya Iya Untuk rumah sendiri ini Sudah berapa lama ini rumahnya Usia rumahnya Kalau untuk usia rumah ini Belum lama ya Malahan ada sedikit yang memang Lagi proses Ya belum kelar Bisa dikatakan belum kelar 100% ya Iya Jadi ini Baling Satu tahun lah Satu tahunan ya Satu tahunan lah Jadi satu tahun ini Karena Baru satu tahun kan Dipindahin Iya Sini kan Siap 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 Tapi rumahnya Tidak kosong kan ya Rumahnya Untuk sementara sekarang Tidak kosong Di sisa mas sendiri saja Mas Mas tahu Iya Siap Saya ini kan Iya Iya Betul Betul Nah Untuk luasan keseluruhan Ini untuk luas keseluruhan Berapa ini Untuk luasan Seluruhan itu Sekitar 53 bata ya Kalau di meter Berada tinggal 53 dikali 14 Iya Coba nanti 700 lebih Iya 700 lebih ya Dan untuk status suratnya Ini Sertifikat Sudah sertifikat Siap Dan yang terakhir Untuk harganya Kalau untuk harganya Iya Sebetulnya sih Apa perlu disampaikan disini Perlu Harganya sekitar 1,5 lah Gak usah mahal-mahal 1,5 ya 1,5 Iya siap Harga segitu masih bisa naik Gak pak Iya Gotik-gotik lah Oh siap Cuman Mas Ulis ini Kenapa tidak bertanya kepada saya Kenapa kok dijual Begitu Ada bertanyaan seperti itu gak kira-kira Enggak sih karena tahu Iya Iya karena Masih ada yang lain Bukan seperti itu sih Sebetulnya kalau yang namanya dijual itu Ya perlu duit Iya Ya kalau itu mah udah gak usah ditanyakan Gitu Tapi kan intinya kan gini Ini kan kita udah tahu nih Luasnya Suratnya Terus harganya Gitu kan Dan ini juga Langsung ke Ownernya yang punya Jadi kita gak ngadang-ngadang harganya Dari ownersnya sekian Terus kita jual sekian Makanya Saya langsung tanya ini dari sumbernya Gitu kan Ini rumah ini itu Mau dijual berapa gitu Tapi Ntar kita lihat Rumahnya kayak apa ya Ijin ya pak ya Iya Boleh Siap Ya udah kan Kan dulu sempat ya Mungkin Boleh nanti juga Kita vlog lagi tuh Untuk rumah yang di Bandung kan Yang harganya Waktu itu 6 ya Nah itu kan Ya lebih tinggi Karena memang berada di daerah Bandung ya Iya betul Sampai sekarang itu juga belum laku Iya Nah ini kan harganya Lebih murah Tapi kalau untuk Rumahnya sih Bisa dikatakan yang pertama Lebih baru ini ya Iya Cuman mungkin ini bisa dikatakan Berada di wilayah Kecamata Tetapi kelebihannya Kita tahu kan Di jalan-jalan sebentar lagi Ada universitas Pendidikan Indonesia Betul Ya disitu kan tidak jauh Ketogma juga paling 5 menit Ke Cilater juga paling mungkin 10 menit ya Iya Kalau santai itu Iya Kalau ke Bandung juga Sebetulnya 20 menit juga Kalau tidak bacat bisa Iya Sampai juga Sampai juga Ke Intercengtol juga deket Di istilahnya Ke tempat Apa namanya Anak sekolahan deket Ke pasar Di istilahnya Ketogma ya Mungkin juga Deket Tempat pembelajaran lah Maksudnya Betul Kita juga Deket Terus air juga disini Saya jelaskan Air juga disini Air sumur ada Air PDAM juga Ada Ada Seperti itu lah Siap Siap Untuk listriknya sendiri Ini KWO berapa ini Untuk sementara ini Kita dipakai di 1200 Di 1200 ya Karena memang Rumah ini kan Ya kita kan Tidak selamanya disini ya Ya Kadang-kadang kan kita Di Bandung Jadi Jangan dipakai Jadi 1200 Untuk saat ini Siap Siap Oke Kalau gitu Kita langsung Lihat rumahnya Kayak apa ya Jadi biar Enggak penasaran juga Harga segitu Itu dapat rumah Kayak apa Dan Kalau di depan Tadi kan Saya udah Bilang juga Pak Itu Bisa dibikin Namro Ini sebelah sana Tiga Sebelah sini Tiga Bisa Bisa dibikin Namro Tempat parkiran Juga luas Luas Gitu Mau bikin usaha apa aja Kayaknya memang udah Tapi nanti Kalau masuk ke dalam Silahkan aja Masukkan Mas juga sudah Lebih tau ya Siap Cuman Ada kamarnya Mungkin yang dikunci Kamar anak Yang dikunci Yang kuncinya Kebetulan Dibawa Juga Nanti silahkan aja Bisa dilihat lah Mas lebih tau sendiri Gak apa-apa Siap Mungkin rumah disini Sebenernya masih kosong Karena itu tadi Kita belum bawa barang-barang Kesini Karena memang ada rencana Untuk di Dijual sih Siap Tapi nanti Kalau ada yang beli Nanti saya kasih bonus Itu patung harimau Oke Siap Sama patung-patung Yang lainnya Kalau suka yang patung Oke Sekalian sama Sama bunganya Siap Siap Kalau gitu Ijin ke Kuncinya tadi mana Kuncinya Kan kuncinya Oh ini tadi Iya Oke siap Nah Ini ada Patung juga nih Nanti bonus juga itu Bonus patung Ini siapa nih Arjuna Barang yang disini Gak mungkin Oke siap Nah Ini rumahnya dua lantai ya Ini rumahnya ini Mentok Dimentokin ke tanah belakang Jadi Udah gak Dapat Sisa tanah Yang di belakang ya Iya gak apa-apa Sekilas-sekilas aja Oke Assalamualaikum Nah Ketika masuk Kita langsung disuguhkan tangga Itu ini ada Kamar Kamar berarti ada dua Lantai bawah Kamar dua Itu satu Sebelah sini satu Dan ini kamar mandi Kamar mandi satu Dan disini Ini juga ada ruangan juga Bisa dilihat Ini masih kosong ya Dan ini belum Belum di keramik Yang sebelah sini Cuman Lihat di atas Oke Jadi Kayak gini ya Ini Isi Dalam Rumahnya Ini yang lantai satu Sekarang kita ke Lantai dua Ini udah Diinstalasi ya Untuk Kelistrikanya Cuman ini Tangganya ini Rencana ini Mau pakai kaca Tapi Belum Jadi ya Belum dipasang Kacanya Dan ini Sini ada Ruangan kosong Ini buat Ruangan keluarga Ini satu Kamar Ini satu Kalau ini Keteras Nah Ini keteras Tapi sebelum keteras Kita ke Kamar dulu Nah Ini ada Kamar utama Ini Lantai dua ini Kamar mandinya Cuma ada Cuma ada satu Di kamar utama Yang ini Nah sini Ini udah pakai Kita duduk ya Kita pakai Exhaust Kita ke sini dulu nih ini ke teras ini teras yang samping ini bisa buat nongrong-nongrong juga dan yang gak kalah penting ini disini itu view nya cuman karena berhubung agak mendung jadi kurang jelas ya dan kameranya juga lensanya ini kurang dapet tapi bisa dilihat ini sangat indah sekali disini oke kita langsung ke yang teras utamanya nih teras depannya ini tinggal dikasih kursi buat duduk-duduk jadi kalau kita di atas ini kita bisa memantau di depannya jadi kalau seandainya ada tamu itu udah langsung kelihatan nah itu di depan yang bisa dibuat ruko hadapnya kesana ya itu bisa jadi tiga ruko yang sebelah sini juga masih bisa itu kan nah di depannya kan bisa buat parkir jadi parkirnya ini sangat luas sekali kita lihat samping view nya itu gunung tangkupan perahu lihat itu view nya gunung tangkupan perahu ya itu view nya gunung-gunung dan bisa dilihat sendiri kesana itu rumah-rumah warga ya rumah-rumah warga padat penduduk ini kesana nya itu yang tadi yang buat kantor itu dan ini bisa buat garasi juga oke mungkin cukup segitu aja review lahan sama rumah yang mau dijual bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau investasi yang minat dengan lokasi rumah ini bisa hubungi nomor yang ada di bawah ya oke cukup sekian terima kasih salam sehat salam sukses salam properti selamat menikmati selamat menikmati